Kalau dari diskusi pembicaraan selama SDG Summit itu kita meningkatkan awareness dan juga sense of urgency terhadap kondisi yang kita alami bersama-sama. Salah satunya kita kenal adalah perubahan iklim yang tidak hanya dirasakan oleh negara berkembang pastinya, tapi negara maju juga sudah mulai merasakan ya tiba-tiba flooding di Libya kemarin dan beberapa negara lainnya yang pada akhirnya kita sama-sama sepakat oke kita punya urgency bahwa memang harus mengurangi emisi di tingkat global. Tapi gimana caranya? Seperti Indonesia kita sudah mulai melakukan transisi energi tapi kita punya batu bara yang masih sangat besar dan cukup murah. Nah jadi menyeimbangkan antara keperluan people, prosperity dan juga quality of planet itu yang kita lakukan melalui SDGs ini diskusinya. Nah kembali ke isu pendanaan tentunya tadi banyak sekali skema-skema yang kemudian dikembangkan yang kita sebut sebagai pendanaan inovatif yang memungkinkan kolaborasi kerjasama tidak hanya lintas negara, tadi negara maju dan negara berkembang atau antar negara berkembang tapi juga dunia usaha tadi. Dunia usahanya nggak cuma dunia usaha di dalam negeri tapi juga mereka punya change juga dengan di tingkat global yang punya kepentingan yang sama. Jadi apa namanya, arsitektur pendanaan di tingkat global ini kemarin urgensinya juga perlu ditata kembali supaya kita berkolaborasi untuk sama-sama mengatasi terhadap permasalahan yang kita rasakan bersama. Ada namanya triple planetary crisis. Yang pertama adalah climate change, perubahan iklim, polusi. Polusi tidak hanya udara tetapi juga air. Laut kita cukup banyak tercemar oleh plastik dan juga tentunya di teresterial. Dan satu lagi adalah kehilangan atau tren hilangnya biodiversitas. Indonesia negara mega biodiversitas kedua terbesar di dunia tentunya sebagai sumber pangan ke depan kalau tidak kita kelola dengan baik akan mengancam ketahanan pangan. Bukan hanya Indonesia tetapi juga global. Oke baik, ini Bu Vivi tadi selalu mau mention ini SDGs gitu ya. Ini untuk mengaplikasikannya sendiri nilai-nilai SDGs ini, ini pengaplikasiannya ini berkoordinasi dengan siapa? Apa? Dengan lembaga-lembaga kementerian atau seperti apa? Dengan bantuan-bantuan lain yang memang nggak kita melihat dari swasta dari luar negeri aja ini? Apakah ada dari lembaga-lembaga kementerian? Kalau di Indonesia kami membentuk apa yang disebut sebagai tim koordinasi nasional. Isinya tentunya ketuanya adalah Bapak Presiden yang anggota-anggotanya adalah menteri-menteri. Jadi tentunya di setiap kementerian mereka juga sama-sama menjaga keberhasilan kita mencapai SDGs. Kemudian di dalam RPJMN yang tentunya diterjemahkan ke dalam sektor masing-masing itu 124 dari 169 target juga menjadi target pembangunan. Jadi manakala kita sama-sama berupaya mencapai target-target pembangunan sama halnya kita juga mencapai SDGs. Kemudian di tingkat daerah tentunya mereka juga menerjemahkannya lagi ke dalam perencanaan daerahnya untuk memasukkan indikator-indikator SDGs sebagai indikator pembangunannya. Kemudian tadi saya sudah sebutkan dunia usaha, nah yang lain platform kolaborasi lainnya adalah perguruan tinggi. Dimana mereka juga sekarang banyak sekitar 40-an ya sudah membentuk SDG Center sebagai hub untuk kolaborasi di level daerah. Jadi mereka bekerja sama dengan pemerintah daerah mempersiapkan rencana aksi daerahnya dan sekaligus juga mencari tadi solusi dan juga sumber-sumber pendanaan untuk berbagai kolaborasi pencapaian SDGs. Satu lagi pastinya masyarakat dan media ada di dalam situ. Nah ini komunikasi, informasi, dan edukasi sangat dibutuhkan peran dari media untuk kita sama-sama aware, sama-sama faham bahwa SDGs itu adalah kolaborasi yang memerlukan kerja keras kita sama-sama untuk dalam waktu 6 tahun ke depan kita bisa capai semua target-target SDGs ini. Baik Bu Vivi, ini kan ada 17 ya? Ya, 17 goal. 17 goal. Dari seluruh 17 goal ini Bu Vivi, ini tantangan terbesar dalam pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia itu apa? Goal yang mana? Dari sisi ketersediaan data adalah pilar lingkungan ya. Di situ ada goal terkait misalnya responsible consumption and production. Kita ada permasalahan cukup besar yaitu food loss and waste. Jadi proses di pertanian kita diproduksi, di pasca panen sampai dengan distribusi termasuk storage, logistik itu masih ada permasalahan, masih ada inefisiensi sehingga ada loss ya. Dan juga di sisi konsumsi itu juga ternyata pola makan kita itu banyak berlebih sehingga food loss and waste kita cukup besar. Jumlahnya yang sebutnya setara sekitar lebih dari 100 ribu orang yang kelaparan itu sebetulnya bisa kita cukupi dengan food loss and waste. Datanya yang nggak ada. Kita menghitungnya sekarang adalah sisa pangan dari jumlah total sampah yang ada. Padahal kalau kita bisa hitung lebih detail sesuai dengan target dan indikator SDGs metodologinya, kita bisa punya di sisi lossnya, di sisi pertanian itu mana-mana saja. Terutama kita bisa mengkonsider pada saat musim hujan, pada saat musim kemarau ya, bentuk storage apa yang diperlukan. Kemudian juga di sisi konsumsi juga berubah perilaku kita supaya lebih efisien ya dari konsumsi di perhotelan, di perkantoran dan sebagainya. Kalau kita bisa lebih efisien kan itu tentunya goal 12 bisa tercapai. Ada tadi emisi di goal 13, 14 itu adalah laut kita ya, 2 per 3 Indonesia adalah laut tentunya potensinya sangat besar. Bagaimana kita mengolah berbagai potensi sumber laut kita sebagai sumber pertumbuhan baru Indonesia ke depan tentunya ini menjadi tantangan sekaligus juga kesempatan. Kemudian hutan kita, kita hutan tropis kita juga terbesar dan tentunya melalui partnership di goal 13. Jadi memang tantangan kesehatan sudah bukan jadi yang paling krusial lagi ya, karena memang banyak ketimpangan antara... Saya tidak bilang selesai, tetapi tadi masih ada beberapa gap-gap yang tantangannya luar biasa. Yang kalau kita bicara tentunya tadi ada di tempat-tempat yang tersulit atau di kelompok-kelompok yang memang kita bilang hidden populasi. Sehingga data menjadi harus lebih tajam lagi supaya intervensinya kita bisa lebih tepat lagi. Terima kasih telah menonton!